PEMBATASAN 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 lyrics PEMBATASAN PERAN PEMBATASAN δια PEMBATASAN Nah kalau menurut Anda ini kemudian dipaksa aja atau gimana harus dibukin peraturan harinya atau gimana sih Mbak sebenarnya? Bahkan ada yang sampai menangis karena tidak dikasih begitu ya? Pastinya nangis karena dia lagi asik bermain. Kita aja kalau lagi asik, nonton, diganti channelnya akan marah gitu. Sama dengan anak, dia lagi asik misalnya dia lagi membangun sampai udah level berapa, dia lagi seru dan kita paksa ya. Paksa dalam artis ini rampas atau enggak, pokoknya enggak gitu. Dia akan berontak, kenapa sih gitu? Apa, kenapa dilarang gitu? Kalau ada pemahaman yang baik, oke satu hari kamu udah belajar berapa jam, pernya udah selesai belum, baju besok sudah disiapin belum, oke udah boleh ya main 30 menit misalnya. Intinya harus tega gitu ya? Jadi anak tahu kenapa 30 menit misalnya nanti dia dapat nilai bagus, oh yaudah nanti mainnya nambah deh gitu. Jadi dia tahu kenapa dilarang, kenapa dibolehkan, bukan asal enggak boleh. Diajak ngomong dan diberi pengertian gitu ya? Jadi anak mengerti memang, oh ya sih tadi sih emang enggak ada belajar sih, jadi emang enggak boleh main gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Mbak Erlinda. Mbak Erlinda, kalau misalnya memang Menteri Yohana yang di sini akhirnya kemudian menerapkan gitu ya peraturan ini, menurut Anda ini peraturannya ini harus ditujukan kepada anak usia berapa dan kemudian nanti pengaturannya harus seperti apa nih Mbak? Iya, terima kasih ya psikolog Mbak Felis, sahabat saya yang menanggapi. Peraturan di sini memang kalau memang jadi dengan wacara ini diperuntukkan ya tadi, ada level-levelnya. Mungkin kalau untuk level sekolah dasar kita sangat-sangat setuju, namun pada saat di level menengah atas maupun menengah sekolah menengah pertama, nah itu seperti apa nanti kebijakannya, harapannya sebelum kebijakan itu diberlakukan, paling tidak ada semacam kelaah kajian yang melibatkan banyak pakar, sehingga nanti regulasi itu mensasar dengan sasaran yang tepat dan itu sangat efektif serta efisien. Dan saya merespon apa yang dikatakan dengan Mbak Felis, bahwa pengawasan nanti itu lebih kepada user ya, berarti anak ini, anak yang remaja atau anak yang pradewasa, di mana mereka, kita bekali dengan orang tua-orang tua ini, mereka mempunyai keterampilan untuk memberikan aturan kepada anak-anak dan tanggung jawab. Karena apa? Tadi sangat setuju sekali, kalau kita mengawasi seperti helikopter, ataupun kita mengawasi sesuatu hal yang seperti polisi misalnya ya, itu tidak efektif nantinya. Tapi pada saat kita siapkan anak-anak kita dengan satu aturan dan tanggung jawab, nah itu nanti lebih efektif. Karena apa? Kita kasih tahu, kita berikan pemahaman, kapan mereka wajib menggunakan handphone, sampai misalnya di sekolah SMP pun misalnya, oke handphone bisa digunakan, tapi tidak untuk di lingkungan pada saat belajar misalnya. Kalaupun misalnya boleh digunakan, itu misalnya pada saat sedang istirahat, atau misalnya setelah pulang jam pelajaran. Dan itu pun juga nanti para sekolah juga memberikan semacam sidak-sidak kepada anak-anak. Mbak Elinda, tapi apakah di level Indonesia ini tingkat urgensinya sudah begitu tinggi, sampai seorang menteri itu harus memperlakukan peraturan begitu. Ini kan kembali lagi pengawasan kepada orang tua masing-masing. Kalau orang tua masing-masing sudah paham betul mengenai bahaya handphone, maka tidak perlu dibuat peraturan dong harusnya, Mbak? Sebenarnya kan yang kita bahayakan ini kan bukan handphonenya, tapi konten yang ada di handphone itu, terutama konten pornografi, sebenarnya mengapa seorang ibu menteri mencetuskan wacana ini? Itu kan dikarenakan banyaknya peredaran video-video porno yang melibatkan anak-anak kita. Dan ternyata data di lapangan pun juga banyak menyatakan bahwa anak-anak kita ini pun juga sudah terpapar dengan pornografi dan adiksi terhadap pornografi termasuk dengan seksualitas macam itu. Nah, hal-hal demikian ini sehingga mengakibatkan kementerian, Mama Yohana ini membuat satu kebijakan. Nah, harapannya kebijakan ini paling tidak berdampak positif untuk meminimize dari penyalahgunaan ponsel ini. Karena sebenarnya ponsel ini sangat bagus, teknologi sangat bagus, tapi penyalahgunaannya itu yang memang harus diminimize. Mengapa sampai demikian? Karena tadi, kalau kita boleh flashback ke belakang, apa sih penyebabnya? Tadi, karena kita belum menyiapkan anak-anak kita ini dengan pemahaman tentang misalnya tadi, pendidikan sekusia dini. Tapi pendidikan sekusia dini di sini bukan mengajarkan oh anak-anak untuk berhubungan sek, bukan. Tapi bagaimana mereka boleh memperlihatkan auratnya ataupun mereka wajib menjaga tubuh mereka dari hal-hal yang tidak perlu dipertontonkan ataupun dijadikan komunitas pornografi. Ya, Mbak Rina kan akhir-akhir ini ada marak video anak-anak yang mengarah ke pornografi begitu ya. Menurut Anda, itu apakah kesalahan karena menggunakan handphone secara bebas atau hanya kontennya? Karena beberapa video yang beredar itu bukan hanya karena mereka mengetahui atau menonton, tapi mereka juga merekam perilaku yang tidak tepat yang dilakukan oleh anak-anak. Menurut Anda, apakah memang harus handphone-nya langsung dilarang begitu atau hanya situs-situsnya saja yang dibatasi? Iya, yang pasti kita tidak bisa menyalahkan tadi, teknologi tadi. Tapi kita siapkan anak-anak kita ini dan tadi tidak hanya menyiapkan anak kita tentang pemahaman, tentang banyak hal dampak-dampak negatif dari adiksi pornografi, paparan pornografi, dan seksual ini. Tapi lebih kepada kita juga regulasi terhadap orang-orang yang di dunia bisnis pornografi yang menyimpan konten-konten pornografi di satu ponsel, ataupun di satu internet, atau website, dan sebagainya. Sorry, kalau internet itu jaringannya ya. Konten di website, seperti itu. Nah itu, kita ada regulasi bahwa itu kan tidak boleh ada. Tapi sekali lagi, pada saat, kita tahu situs itu sangat banyak. Kita pada saat kita tulis saja, kata-kata misalnya, bukan porn, tapi ada kalimat lain. Atau kita buka media sosial, itu ada pop-up-pop-up yang langsung memperlihatkan. Nah, kan semacam itu. Namun sekali lagi, di sini yang kita harus ingat, bahwa kita saat ini sedang pada fase, pada masa, di mana adanya suatu pergeseran, adanya suatu perubahan. Baik itu perubahan dari teknologi itu sendiri, perubahan dari tatanan ekonomi sosial kita, termasuk perubahan dari pola asu kita. Nah, ini semua yang sangat, termasuk budaya, perubahan budaya. Nah, pemahaman-pemahaman ini, peran pemerintah masuk untuk memberikan keterampilan kepada orang tua, bagaimana pola asu yang baik, berkualitas, dalam era saat ini, era teknologi, era gadget, era ponsel yang sangat cerdas, ponsel-ponselnya, semacam itu, dengan disinkronkan, keterampilan dengan tadi, keterampilan psikologi, karena setiap anak punya perkembangan psikologi yang berbeda. Baik, Mbak Irina, maaf saya potong, nanti di segmen selanjutnya kita lanjutkan lagi. Saya akan kemudian tanyakan kepada Mbak Felis, bagaimana kemudian orang tua ini harusnya mengajarkan anak itu, mengenai gadget ini, kapan, caranya seperti apa, dan kemudian ini memberikan pengertiannya itu bagaimana gitu ya. Kita akan bahas kemudian itu nanti di segmen selanjutnya. Pemisah tetap apa bersama kami di Lansetok. Pemisah tetap apa bersama kami di Lansetok.